Perubahan cuaca yang saat ini terjadi membuat penyakit DPD mulai merebak di Kabupaten Sarulangun, terutama menyerang anak usia remaja ke bawah. Sedikitnya terdapat 40 kasus DPD sejak Mei 2022 di Kabupaten Sarulangun. Terkait hal tersebut, Dinas Kesehatan Sarulangun terus melakukan pendataan dan penyomprotan, berantas sarang nyamuk AIDES-EGEPT serta mengingatkan kepada warga terkait bahaya DPD. Dinas Kesehatan Kabupaten Sarulangun terus melakukan pemberantasan sarang nyamuk AIDES-EGEPT penyebab penyakit DPD. Sedikitnya sejak Mei 2022 terdapat 40 kasus anak terserang demam berdarah. Dr. Irwan Mizwar, Kepala Dinas Kesehatan Sarulangun menjelaskan, setiap warga yang terkonfirmasi DPD, Dinas Kesehatan menerima data dari rumah sakit maupun puskesmas untuk ditindaklanjuti ke rumah penderita DPD untuk dilakukan penyemprotan. Sejauh ini, Dinas Kesehatan terus melakukan upaya pencegahan penyakit menular termasuk DPD. Dinas Kesehatan sudah menyiapkan seluruh sarana-prasarana dan tenaga untuk melakukan tindakan pogging, untuk melakukan perantasan nyamuk dewasa, setelah memutuskan rantai penularan nantinya. Kenapa kena rumah sakit wajib melaporkan 1x24 jam setelah pasien diketahui menderita DPD? Dinas Kesehatan akan melakukan penyemprotan dalam waktu 1x24 jam setelah mendapatkan laporan dari rumah sakit. Selain itu, Dr. Irwan menjelaskan, nyamuk Aedes Aegepti termasuk nyamuk elit yang bersarang di rumah pada genangan air dan pakaian tergantung. Untuk itu, warga diharapkan dapat membiasakan pola hidup bersih sebagai upaya pencegahan bersarangnya nyamuk Aedes Aegepti dengan cara 3M yakni mengubur barang bekas, menguras tempat penampungan air, dan menutup tempat penampungan air. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!